Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian semua para cewek-cewek yang sudah setia di channel ini dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian yang bersedia Virgo di hari ini tanggal 18 Februari 2022. Seperti apa gambarannya? Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya. Dan, butuh jasa promosi atau endorse? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang guna laris dan butuh pelaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jodoh lagi? Apakah jantung selalu ditolak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses KRL? Hubungi ke Ahmad sekalian juga 0852 82 82 7568 Kita lihat bersama. Ini digambarkan ada 2 of food. Ketika kamu menjalani usaha bisnis, bekerja atau dalam asmara, Kamu jangan buta. Kamu harus bisa membuka hati kamu, membuka hati dan pikiran kamu pokoknya. Jadi kamu harus bisa mendengarkan nasihat orang lain, kamu harus bisa banyak belajar, agar hidupmu makin berkembang. Pokoknya hilangkan sifat introvertmu lah. Biasanya Virgo itu kan introvertmu. Hanya dekat sama orang-orang yang dikenal. Kalau sama yang gak dikenal biasanya akan sulit untuk bergaul. Nah, oleh karena itu untuk kamu yang bersedia, ya Virgo banyaklah belajar pada siapapun. Yang penting ada manfaatnya kamu pelajari. Terutama masalah pekerjaan kamu. Apapun yang belum bisa, kamu harus pelajari. Agar kamu punya kelebihan, punya keunggulan. Sehingga bosmu makin sayang pada kamu. Untuk kamu yang punya usaha bisnis juga gitu. Kamu harus tekun belajar. Jika satu usaha mungkin kamu jalankan, belum menghasilkan, ya coba otak utik. Nah, gimana caranya supaya bisa jalan. Banyaklah belajar dari referensi-reversi atau dari orang-orang yang sudah sukses. Agar kamu bisa ketularan sukses juga seperti mereka. Nah, banyak belajar. Kemudian terapkan pada pekerjaan kamu atau usaha bisnis kamu. Maka kamu akan bisa sukses seperti yang kamu harapkan. Selanjutnya, untuk kalian yang punya usaha bisnis, ini gambarkan ada Six of Cups. Hari ini, kamu yang punya usaha bisnis cukup menghasilkan banyak uang. Sehingga kamu bahagia. Jangan lupa sedekahnya, agar hidupmu selalu berkah dan bahagia. Selanjutnya, untuk kalian yang single ini, digambarkan ada Five of Cups. Untuk kami yang single hari ini, mungkin masih sedikit kecewa. Orang yang kamu cintai, yang kamu dekati, yang kamu perjuangkan, dia masih belum bisa terima cinta kamu. Dia masih nyuekin kamu. Dia masih berpaling dari kamu. Sehingga hatimu ketika melihat dia sangat sakit. Ya kalau kamu masih cinta, ya lanjutkan perjuangkan. Tapi kalau sudah tidak cinta, ingat bahwasannya yang namanya jodoh pati rezeki urusan Tuhan yang mahu kuasa. Yang penting kamu usaha cari yang lainnya. Semoga Tuhan segera mempertemukannya. Karena di Five of Cups ini, digambarkan bahwasannya, jika kamu membuka hati dan pikiranmu untuk orang baru, maka kelihatannya Tuhan akan segera mendatang dengan jodoh yang tepat buat kamu. Tapi selama kamu tetap mengejar si dia, yang tidak bisa kamu harapkan, untuk bisa menerima cintamu, maka kelihatannya hidupmu akan sia-sia. Hanya menunggu dan menunggu, ya tidak ada kepastiannya. Oleh karena itu, kalau dia memang tidak bisa menerima cintamu, ya kamu ikhlaskan, kamu lepaskan, kamu cari yang baru, atau terima cinta baru, maka Tuhan akan memberikan yang tepat buat kamu. Kamu akan ketemu jodoh yang sesuai, yang pantas buat kamu, dan kamu bahagia. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat sampai di surga. Kamu bahagia dengan pasanganmu. Selanjutnya, untuk kalian yang koppel seperti apa, ini digambarkan ada 10 of shoot, ada 10 pedang. Ini menggambarkan bahwasannya, di hari ini, kamu yang koppel juga lagi tersakiti. Mungkin sebagian dari kamu, dicuaikan oleh pacar kamu, atau bahkan bisa juga mungkin ditinggalin, atau mungkin pacar kamu selingkuh, sehingga ketika kamu melihat dia, jadi sangat sakit hati. Atau bisa juga mungkin sebagian kamu, sampai diputusin, sehingga kamu jadi galam ranah. Ini digambarkan seseorang yang sedang lemas, lumai, ditusuk oleh 10 pedang. Artinya hari ini kamu mengalami buan berat. Ya, semoga kamu yang nonton video ini, tidak sampai ngalami ini. Tapi, kalau pun ada yang ngalami, ya semoga kamu bisa tabah, tenang, dan bisa menghadapi kenyataan. Dan kamu ikhlaskan, putus dengan baik-baik, dan cari yang baru. Dan untuk kamu yang gak ngalami, maka harus hati-hati hari ini, kamu harus bisa menjaga hati dan pikirannya, dan perasaannya, agar si dia tetap setia, agar si dia tetap baik, dan mesra sama kamu, sehingga asmara kalian berdua, tetap bahagia selalu. Jadi hari ini kamu harus bisa, menjaga hati dan perasaannya, dan kamu harus tetap perhatian sama dia, agar asmara kalian berdua, tetap membahagiakan ke depannya. Oke, itulah untuk kamu yang bersedia, Virgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris, dan butuh penglaris. Apa usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang, sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jogluk, apakah yang tak mau selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda, ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda, yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Iki Ahmad sekalian juga, 0852-8222-756-4. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton